hamilan ini luar biasa ya sudah diberikan program kalau disetting nih hamil seperti itu implan dan kondisi mendukung makas tubuh akan menyesuaikan untuk si janin ini ya makanya terjadi banyak perubahan perubahan postur dan titik keseimbangan bagi ibu hamil sehingga menjabat rentan untuk jatuh mengapa ibu mil itu perlu perhatian lebih karena karena ibu hamil itu mengalami namanya KDRT ya kebutuhan tubuh meningkat durasi yang panjang selama kehamilan dengan pola makan sehat dan menyenangkan selama kehamilan itu di Yunani ada sekitar 33 persen ibu mengalami dehidrasi penelitian saya sendiri kurang lebih 57,1 persen ibu mengalami dehidrasi ada sahabat ibu hamil ya akan menjadi lebih dekat dengan si ibu di masa kehamilan yaitu apa makanan yang beragam kemudian yang segar dan warna-warni Nah ini adalah contoh menu kehamilan ya Nah awalnya perutnya tidak membesar tiba-tiba membesar harus berjalan mulai susah ada rasa muam mudah sekali berubah-berubah emosinya karena kita sering mendengar gitu ya ah biasa kalau orang hamil mah mudah mudah berubah-berubah sensitif sehingga ketika ada indikasi terjadinya depresi tidak terlihat dan dianggap remeh suami yang cuek merasakan ah udah biasa hamil ini bukan hamil yang pertama atau hamil yang kedua ketiga masa masih masih nggak ngerti juga gitu ya suami orang-orang sekitar kita melihatnya suatu hari yang biasa itu manja tapi memang seperti itulah kondisinya ibu hamil yang memang memerlukan support yang begitu tinggi dari orang-orang di sekitar kemudian kita juga menjaga kebukaran dan stamina tubuh nah untuk khusus untuk proses persalinan diperlukan pengaturan pernafasan apabila kita mau melakukan aktivitas fisik atau olahraga pada kehamilan normal dan itu dimana di semua trimester ternyata mulai dari pertama kedua dan ketiga tapi yang pasti harus disesuaikan intensitasnya dan juga frekuensinya ya dengan kemampuan masing-masing individu kalau misalkan ternyata keluar rumah agak sulit nih untuk jalan kaki misalnya tempatnya tidak memungkinkan mungkin bisa nih keliling-keliling dalam rumah aja muter-muter ya bolak-balik bolak-balik kemudian kalau bisa gunakan cermin di sekitar kita saat kita latihan jadi kita bisa lihat Oh posturnya sudah benar Oh harus dikoreksi gitu dan yang pasti ini tadi suami olahraga juga sebaiknya bersama ya jadi bisa mengawasi gerakan-gerakan istri dan pastinya juga lebih happy ya kalau bisa melakukan berdua kadang ada yang bingung apa sih bedanya senang hamil dengan prenatal yoga semoga gerakannya hampir-hampir sama khusus untuk prenatal yoga yang memperbaiki sikap dan postur tubuh kita ada ibu hamil yang bentuk wajahnya itu seperti kupu-kupu nah itu adalah perubahan yang terjadi pada hormon dan Anda tidak boleh kaget payudara itu akan terlihat lebih hitam ada stretch mark sebaiknya Anda melakukan pembersihan wajah jadi perubahan kepada kulit oleh karena itu mulailah menggunakan krem sejak awal kehamilan itu untuk mengurangi stretch mark perawatan payudara ini ini jangan lupa karena sekarang banyak sekali ibu-ibu hamil itu tidak menyiapkan asih di kehamilannya jadi mereka hanya berangan-angan dan bercita-cita bahwa saya ingin memberikan asih eksklusif asih full selama dua tahun gitu ya tetapi mereka tidak mengusahakan gimana sih caranya agar pemberian asih itu berjalan lancar kita harus menyiapkan agar puting susu kita itu menjadi kuat nah sebaiknya ketika mulai memasuki usia kehamilan 6,5 bulan itu mulai dibersihkan si puting susunya kemudian dikeluarkan-keluarkan tarik gitu ya itu tidak perlu lama sih mungkin cukup 3 menit saja sehingga si payudara kita siap untuk menerima gigitan atau sedotan dari bayi produktif hazard ya disini maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat membahayakan atau merusak sistem reproduksi manusia radiasi ini menyebabkan kerusakan genetik ya yang tidak dapat diperbaiki tentunya ya kalau bisa juga menyebabkan kanker apabila terpapar langsung biasanya sumber tuntutannya ini adalah bisa berasal dari beban kerja ya atau aktivitas keseharian di rumah yang bertambah ya perlu memahami dulu mengenai penggolongan obat jadi obat itu secara garis besar itu terbagi menjadi obat bebas obat bebas terbatas dan obat keras obat bebas itu adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dari dokter bisa dibeli di apotik ataupun di toko obat berizin untuk mengatasi problem ringan yang bersifat non spesifik mengapa diberi peringatan karena pada penjualannya ini memiliki berasal ya secara peraturan ini obat ini hanya bisa dibeli di apotik ataupun di toko obat berizin efek obat selama masa kehamilan pada fase ini itu proses teratogenesis ini kemungkinan bisa terjadi obat-obat yang bisa mencapai embryo selama tahap ini berlangsung dapat menyebabkan aborsi spontan selamat menikmati selamat menikmati